Jajaran pelatih Persi Kediri memiliki kepercayaan tinggi terhadap pemain mudanya. Terbukti Dede Sapari selalu dipercaya untuk menggantikan posisi Yusuf Mailana. Tak ayal pemain bernomor punggung 2 itu makin percaya diri. Dede kembali masuk dalam starting line-up saat kontra Persi Solo di Stadion Manahan Senin 23 September. Pelatih Persi Kediri Marcelo Rospide mengatakan bahwa Yusuf mengalami cedera sehingga membutuhkan waktu untuk pemulihan. Kesempatan itu dimanfaatkan Marcelo untuk menjajal Dede, Gayung bersambut. Pemain muda itu bisa membalas kepercayaan tim pelatih meskipun perannya belum sentral di tim Macan Putih. Pasalnya dalam beberapa momen dia masih sering kehilangan bola dan salah mengambil keputusan. Marcelo menambahkan kehadiran Dede juga karena regulasi Liga 1 yang mana mewajibkan setiap tim untuk menurunkan pemain usia di bawah 22 tahun. Pada laga kontra Persi Tata Ngerang, Dede juga bermain hingga akhir pertandingan. Lalu saat laga melawan Persi, sedia ditarik pada menit ke-65. Meski begitu, pelatih asal Brazil ini merasa beruntung karena masih ada pemain bagus lainnya. Seperti Rifki, Hugo Samir, Zikri, Husna, dan lainnya. Namun siapa yang akan turun bermain tetap bergantung pada kebutuhan. Terima kasih telah menonton!